Halo Bobo Harus, ketemu lagi di channel BoboCantik.com Channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling Mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner Ikutin perjalanan Bochan melalui Youtube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik Biar gak ketinggalan info-info terus seputar traveling Ke Bandung lagi bareng Bochan Kali ini Bochan mau ngajak Bobo Harus nginap virtual lagi di satu villa yang ada di Soreang Kita ke Bandung, tapi bukan Bandung kota Bobo Harus Kita mau ke Soreang dan disana tuh ada satu villa yang unik banget Karena kalau dari luar keliatannya kayak rumah biasa aja gitu Tapi dalamnya tuh fasilitasnya lengkap banget Pokoknya ini villanya recommended dan harganya gak pake mahal Kita mau ke Villa Ravani Harganya mulai dari 2,2 juta per malam Nah buat lebih jelasnya Bobo harus bisa liat di akun Instagram ini ya Dan ini kapasitasnya tuh juga muat banyak Jadi dia totalnya ada 3 kamar Ya bisa lah ya 10-15 orang Lokasinya juga gak terlalu jauh nih Bobo Harus dari keluar tol Soreang Jadi keluar tol terus nanti 10 menit lewatin jalan biasa Udah deh sampe gak terlalu jauh pokoknya Dan ini strategis juga kalau misalnya Bobo Harus tuh mau ke Ciwide atau mau ke Pangalengan Bukan strategisnya gini Dia tuh lokasinya di tengah-tengah Bobo Harus Jadi kalau ke Pangalengan udah menghemat waktu gitu bisa 1 jam perjalanan Dan ke Ciwide juga bisa 1 jam perjalanan Biasanya kan cari-cari villa yang recommended di sekitaran Ciwide tuh agak susah ya Cuma ada beberapa villa dan hotel yang kayaknya bagus Nah ini villa ini juga bisa jadi referensi nih Kalau Bobo Harus mau jalan-jalan ke Ciwide atau ke Pangalengan tadi Nah ini kita lewat jalan kecil tapi aksesnya tuh udah mulus dan gampang Bobo Harus gak perlu khawatir takut tanjakan-tanjakan curam Aksesnya bisa dibilang mudah Terus di sekitar villanya tuh masih ada sawah-sawah gitu Bobo Harus Dan pemandangan dari jalanan sininya aja tuh udah cakep banget sih Kelihatan kan gunung-gunung sama bukit-bukitnya Dan lokasinya ini juga udah terpeta di peta digital Jadi Bobo Harus tinggal ketik aja nanti bisa diarahin langsung tuh Sama Google Maps atau sama West Nah sekarang kita udah sampai dari luar Ini keliatan rumah keluarga siapa gitu kan Karena keliatan homey banget perumahan banget gitu Tapi dalamnya nanti Bobo Harus bisa lihat Kita turun langsung tadi udah dibukain sama Aaju apa siapa gitu Bocah lupa namanya Nah di depan pintu ini tuh ada taman gitu Bobo Harus Ada taman kecil terus di sampingnya tuh ada garasi Dan mobilnya bisa muat buat dua mobil ya kayaknya Nah ini kita langsung masuk ke ruang tamu Kelihatan ya interiornya tuh mewah banget Gak nyangka dari luar keliatan homey Kelihatan sederhana gitu Tapi dalamnya tuh bener-bener mewah Dan di living room sini ini tuh ada satu sofa besar Terus juga di sampingnya ini ada meja makan Nah kita juga bisa nih kalau misalnya mau apa Barbecue atau bikin-bikin ala syabu-syabu gitu Itu ada disediain kompor sama bakar-bakarannya Nanti Bobo Harus bisa request dagingnya Terus di depan tadi ada meja biliar Nah ini di belakang ada kolam renangnya Kolam renangnya air dingin ya Bobo Harus Tapi ya lumayan sih Seenggaknya bisa-bisa main-main air disini Nah ini kamar tidur pertama Kamar tidurnya luas dan nuansanya modern Terus juga mewah banget elegan Kelihatan kayak kamar hotel ya Gak merasa kayak kamar villa gitu Ini kasurnya juga ukurannya super king dan empuk banget Bobo Harus Terus juga ada fasilitas AC Tapi gak perlu sih Karena udah dingin disini hawanya Dan di dalam kamar yang sini tuh ada TV Ukurannya 50 inch Udah smart TV Jadi Bobo Harus bisa nonton berbagai macam pilihan streaming Atau mau YouTube-an Internetnya 30 Mbps Udah cukup buat streaming 4K ya Nah ini kamar mandinya Nuansanya tuh gak kalah mewah Beneran sih ini dari Dari semuanya Dari kamar tidur living room Sampai ke kamar mandi itu Kelihatan mewah banget Dia pakai marmernya juga yang bagus gitu Terus dominasinya tuh warna hitam putih monochrome gitu Jadi keliatan clean Dan ini canggih nih Di kacanya tuh juga ada Ada lampunya Bobo Harus Ada hair dryer juga Dan amenities Disediain ya Sabun shampoo sama dental kitnya nih Handuk juga di tiap kamar disediain Jadi sesuai sama kapasitasnya aja Kalau misalnya Bobo Harus tuh Bawa lebih dari 10 orang Nanti tinggal confirm aja Sama si Sama si villanya Nanti dikenain biaya berapa Biasanya sih ada extra charge-nya Nah ini kedalaman kolamnya Cukup dalam Sekitar 1,4 meter Jadi Bobo Harus yang bawa anak-anak Harus diawasin ya Karena itu kolamnya dalam Dan kita lanjut ke kamar kedua Kamar kedua yang ini juga Ada akses ke kolam renangnya Bobo Harus Dan menghadap ke pool Ukuran ranjangnya sama Ukurannya super king Dan ini empuk Kamar kedua ini Gak ada TV Tapi bisa pake TV yang di living room tuh Yang living room tuh TV-nya gede banget Puas banget kalau mau nonton Cuma enaknya disini Ada akses langsung ke pool nih Sama kayak kamar yang tadi kita lihat Nah disamping sini itu kamar mandinya Jadi untuk kamar mandi Di setiap kamar udah disediain semua Gak perlu takut berebut Fasilitas tiap kamar mandinya tuh sama Ada hair dryer Ada anduk Sabun shampoo Dan water heater Pastinya kenceng juga disini Sekarang kita lihat Fasilitas di dalam lemarinya ya Bobo Harus Ini ada hanger Terus Disediain tisu Dan ini kamarnya wangi sih Ini juga ada meja riasnya Di depan lemari Dan ini kamar ketiga Ini kamar yang paling depan Dia menghadap ke jalan raya Ini juga ukuran Kasurnya tuh super king semua Jadi enak banget Kalau misalnya buat tidur Bertiga atau berempat Sama anak ya Dan di depan ranjang Ini juga ada TV-nya Jadi TV tuh totalnya ada tiga Dua di kamar tidur Sama satu di living room Dan semua TV-nya tuh udah smart TV Jadi Bobo Harus mau nonton Dimana aja bisa Nah ini ada pintu Yang nembus ke luar Terus di sampingnya Ini ada lemari juga Dan ada kamar mandinya lagi Bobo Harus Tuh kelihatan ya Berasanya tuh kayak kamar hotel gitu loh Clean bersih banget Tuh lemarinya juga cukup luas Nah ini kamar mandi Di kamar ketiga Sama nuansanya tuh Hitam putih Terus juga Marmernya Semuanya sama Dan Bojot suka showernya sih Dia pake yang warna gold Sama hitam Jadi keliatan kontras Dan mewah banget Sekarang kita beralih Ke area dapurnya ya Bobo Harus Jadi ini tuh ada Ada dapurnya juga Bobo Harus bisa masak disini Atau kalau mau praktis Bisa pesen ojol Nah di dapurnya ini Ada fasilitas kulkas Terus kalau misalnya Bobo Harus tuh mau barbecue Bisa pesen dagingnya Ini harganya 120 ribu Jadi tinggal pesen daging Steaknya aja Nah ini kulkasnya juga bersih Terus juga disediain Indomie Tapi ini bayar ya Indomie 1 bungkus 4 ribu Kalau misalnya Bobo Harus mau beli di Alfa Gak apa-apa Bisa juga Tapi kalau misalnya males gitu ya Keluarnya bisa beli disini Nah ini ada magic comb Ada air fryer Ada blender Terus juga perlengkapan masaknya Itu ada panci-pancian Dan ini peralatan makan Tuh disediain lengkap sih Bobo Harus Gelas, piring, mangkok Semuanya tuh ada Nah ini singnya Was tasselnya Bisa buat cuci-cuci piring Dan di atas tuh Masih disediain Apa kayak Kecap Saus Terus Ada garam Ada gula Ada kopi juga Nah ini jendelanya Tiranya bisa dibuka Sama ditutup nih Bobo Harus tuh Ini kita berasa Kayak warga lokal sih Tinggal disini Apa nginep disini Suka denger suara Tukang bakso lewat Ting-ting-ting-ting Gitu Enak tuh sih Bobo Harus Bisa jajan juga Nah ini ada fasilitas sepeda Sepedanya tuh juga ada yang Buat anak-anak Seru nih Kalau misalnya Bobo Harus tuh Mau jalan-jalan ke sawah Naik sepedanya tadi tuh bisa Dan villa ini tuh Punya lantai atas Tapi gak full Maksudnya gak satu rumah Ada lantai atasnya Yang di sini Lantai atasnya tuh Di bagian garasi doang Dan disini Ada fasilitas ala gym Jadi kayak berasa di hotel Banget gak sih Gymnya tuh cukup lengkap ya Untuk ukuran villa Terus ini ada game yang joget-joget Itu loh Yang kayak di timezone Bobo Harus bisa main disini Setuasnya kan Seru banget nih Bobo Harus Terus ada barbelnya juga Ada treadmill Dan di gymnya tuh Tadi ada AC-nya Nah disamping sini Ini ada tempat jemur Sama tempat nongkrong Bobo Harus Nah enaknya barbecue disini nih Kalau pas malem gak hujan gitu ya Enaknya di rooftopnya sini Tuh Bisa sambil lihat pemandangan gunung Jadi vilanya tuh diskelilingi Sama perbukitan gitu loh Bobo Harus Nah kita mau coba sepedaan ya Tuh seru banget sepedaan sambil Lihat sawah Jadi berasa kayak kita lagi pulang kampung Dimana gitu kan Healingnya tuh dapet banget Tuh pemandangannya juga bagus Bobo Harus bisa sepedaan pagi-pagi Atau sore-sore disini kan Hawanya juga masih seger Dan malem harinya Kita pesen ojol Jadi untuk makan siang Makan malem Kalau gak masak gitu ya Tenang Masih bisa pesen ojol kok Nah ini tuh sebenernya lampunya terang Bobo Harus cuma bocan matiin aja sih Lupa nyalainnya Nah ini Selesaian malam hari Di area living room Pencahayaannya bagus banget Kelihatan tambah mewah Dan terang-benerang Terus itu ada speaker juga tuh Bobo Harus Nah ini kita Karena hujan Kayaknya barbequenya kurang enak ya Karena hujan Di dalam ntar bau asip kan Jadi yaudah kita makan ojol aja Tadinya sih mau barbequenya Dan bubu barbequenya tuh lagi gak ada Bobo Harus Mungkin nanti kalau mau nginep Bobo Harus bisa minta disediain bumbunya juga ya Jujur sih kalau bocan tuh males ya Males gitu Daging masak stick tebel-tebel kayak gitu tuh Aduh Belum ntar nyuci piringnya Belum ntar bau asipnya Enakan pesen ojol deh Tapi kan orang beda-beda ya Ada yang lebih masak gitu Apalagi kalau rame-rame Cuma kalau bocan kayaknya Barempat tuh masak Ya enakan pesen deh intinya Nah kita mau makan malam Sambil nonton TV Atau nonton Youtube Bobo Harus bisa nonton apa aja Karena ini living roomnya tuh nyaman banget TV-nya gede Bobo Harus puas deh nonton ya pokoknya Dan untuk suhunya Ini di dalam ruangan Gak pake AC udah 23 ya Bobo Harus Ini udah cukup dingin Udah gak perlu AC sebenernya Dan kalau di luar suhunya itu Ya sama sih gak cukup beda Dan selamat pagi Suasana pagi harinya di sore yang Masih berkabut-kabut bendung gitu Tuh sayangnya Cuacanya tuh hujan terus Mungkin kalau Bobo Harus Mau jalan-jalan ke ciwi deh Atau ke sore yang Enaknya pas musim panas ya Jadi mau ke Pangalengan Atau mau ke Raja Upas Juga tuh seru Nah di dalam sini Ternyata ada toilet juga Bojen kurang tau nih Jadi kalau misalnya nanti Pas berbeku atau apa Pengen pipis Gak perlu turun ke bawah Dan kita mau sarapan Tapi sarapannya masih belum dateng Kita sarapannya lagi-lagi Diselamatin sama Abang Ojol Nah akhirnya dateng nih sarapannya Gak pake ribet Gak pake masak Kita pesen lagi Dan sarapannya Ada nasi uduk Sama ketupat padang Jadi tempatnya Menurut Bojang cukup strategis Ya buat pesen makan tuh Mesti dapet lah Dan ongkirnya tuh gak mahal Nah kita mau sarapan Abis sarapan Si kakak minta berenang nih Walaupun airnya dingin ya Tapi tetep aja Dia masih semangat buat berenang Tuh seru nih Bobors Berenangnya Kalau sih adik Adik kedinginan Katanya gak berenang Dan sekian review Villa Ravani Dari Bochan Semoga bisa Nambah referensi baru ya Buat Bobors Yang mau hiburan ke Daerah Kabupaten Bandung Soreng Atau Chiwi Day Dan bisa jadi Hiburan nih Buat Bobors Yang belum bisa jalan-jalan Terima kasih udah nonton Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax